Intro Dalam rangka menyumarakan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah serta wujud kepedulian terhadap sekitar Dharma Wanita Persatuan Aceh memberikan sejumlah santunan dan seratusan bingkisan kepada anak yatim maupun piatu di lingkungan pemerintah Aceh Santunan dan bingkisan berupa sembako itu diserahkan langsung oleh Ketua DWP Aceh Melani Subarni yang merupakan istri dari Sekretaris Daerah Aceh kepada seratusan anak yatim dan piatu di Aula Gedung DWP Aceh pada Jumat 14 April 2023 Penerima santunan ini merupakan anak-anak ASN yang kurang beruntung perwakilan dari masing-masing Biro dan SKPA Melani dalam sambutannya menyampaikan kegiatan santunan bagi anak yatim dan piatu serta kunjungan panti jompo merupakan salah satu perwujudan kepedulian DWP kepada sesama khususnya di bulan suci Ramadan ini yang menerangkan bulan Ramadan merupakan momentum bagi umat Islam untuk memupuk keimanan serta mengajarkan untuk saling peduli kepada sesama yang membutuhkan Di hari yang sama pula, Melani juga menyerahkan bingkisan dan takjil bagi pegawai non-ASN khususnya petugas kebersihan di Sekretariat Daerah Aceh Penyerahan bingkisan bagi puluhan petugas kebersihan itu berlangsung di halaman kantor Sekretariat DWP Setda Aceh Ia berharap semoga bingkisan dan takjil ini bisa memberikan manfaat pada Jumat berkah hari ini ujar istri Sekde Aceh itu Dan dalam rangkaian kegiatan baksos ini, santunan juga diberikan kepada penghuni UPTD Rumuh Sejahtera Genasi Sayang Terima kasih Sampai Sampai